selamat pagi dari Cikole udara pagi disini seger banget kawannya sejuk wangi pepohonan kicat burung terdengar saut-sautan gak henti-hentinya aduh suasana kayak gini pasti udah susah deh dijumpai di perkotaan tuh masih ada kabut tipis-tipis karena semalam hujan dan hujannya tuh bikin tidurnya nyak banget hari ini saya dan sekeluarga masih lanjut jalan-jalan sama bertua mereka berdua ini rupanya suka sekali loh dengan bunga sampai ngasih nama anaknya sendiri pun diambil dari nama salah satu bunga anggrek yang terkenal nah tempat yang cocok untuk mereka nih adalah Ochid Cikole lokasinya sekitar 1 km dari grafika Cikole yaitu tempat kami menginap deket banget oh by the way bagi kalian yang belum sempat nonton keseruan kami bersama bertua di grafika Cikole silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas tuh nah yang itu seru banget kalian pasti jadi pengen bawa keluarga atau orang tua kesini oke saya udah gak sabar nih ingin melihat ekspresi mertua menikmati kehendangan bunga-bunga di Orchid Cikole let's go oke guys kita akhirnya sampai juga ya ke Orchid Cikole yee Orchid Garin Cikole Orchid Garin Cikole oke set, mantap guys gue mau tunjukin sesuatu yang gue gak pernah liat nih pohon bisa berbulu guys bakal lemutan jadi berbulu nih liat nih oh bulu guys liat tuh bulunya walaupun bunga itu seolah melambangkan keindahan tapi ada juga guys bunga-bunga yang namanya serem kalian mau liat? nih liat nih tuh Dracula simia guys gue mau kasih tau istri kekasian nih jangan lupa aja keluarga istri gue itu punya investasi disini liat nih guys tuh baca gak guys? anggrek anggrek keluarga Vanda ya baca ya buahnya dari keluarga lu? enggak hahaha itu guys semua bunga-bunganya tuh selain kita belajar tentang bunga di worksheet ini kita juga bisa belajar untuk melatih otak guys yaitu adalah coba liat nih oke weee catur guys catur semar luar tebakan mumpung gue lagi di kebun bunga bunga-bunga apa yang bisa mengeluarkan suara yang sangat keras potong jawabannya ini dia bunganya bunga trompet oke guys walaupun tempat ini bagus ya object garden bagus tapi ada satu tempat yang sangat great takut banget guys gue mengeri gue kalau masuk ke situ guys mau tau gak tempatnya kayak apa serem banget guys liat nih liat ya gitu guys aduh takut banget gue guys liat nih liat nih tuh aduh serem banget guys tempatnya serem banget pencinta kaktus ngiliat aja nih harganya oke puas ya semoga kalian puas semua liat harga-harga ini ini ada yang lucu nih lucu deh ini harganya harganya tapi gak lucu guys harganya gak lucu nih bagi kalian pencinta pencinta bambu-bambu mini bambu-bambu kontek nih kalian liat nih semoga kalian puas semua liat nih semoga liat ya harganya liat aja dosaannya lagi di kolom komentar silahkan datang kesini langsung beli bayar ini guys kalau mau liat harganya 35 ribu kayak apa benernya kayak gini guys cakep sih kalau foto disini kalau foto saya tidak takut guys barusan mbaknya bilang katanya ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa tanah gue gak percaya coba mak jadi ini gak jadi ini kakak jadi ini tuh airplane hidup semua udara jadi tinggal disemprot semprot aja oh gitu ya nanti pake gede atau menjalan nanti nanti ada anakannya contohnya seperti ini ada beberapa nanti bisa direcah oh gitu guys semoga kalian percaya sekarang ya saya gak bohong akhirnya guys gue selamat guys gue selamat keluar dari tempat itu tanpa ngeluarin duit panjang jalan kenangan kita bergandeng tangan nah so happy guys to see both my in-laws holding hand like that jadi ini adalah yang tua ini adalah sangat mudah mudi ini guys wood bridge-nya yang akan kita lewati nanti guys oh my mantap so we'll start from there we walk and we come down from there yeeey kita sampai guys di wood bridge wuhh cakep banget wood bridge-nya keren 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 5 dan 5 oh iya ini kita berdiam guys tapi matrimerian kita anggap 1 orang jadi tot 5 ya hitungannya ya oke 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 siap mantap bye gue pengen ngecapin sesuatu cuman susah banget ngukapinnya dalam kata-kata ya jadi gue wakilkan aja dalam suatu lukisan seperti ini jadi kenapa dinamain garden light karena disini banyak lampu-lampu guys tuh lihat ya warnanya berubah-ubah gitu guys oke kita udah di penghujung orchid garden orchid bridge habis ini kita akan menuju exit dan go back guys go back 1 go back 1 go back 1 urminal 8 hahaha mantap ya mantap mantap oke dadah akhirnya guys selesai wuh mantap ini kita lagi mau kemana nih kita nih ke orchid yang lain di kita nih ya aku masih nganggul aku masih nganggul katanya aku masih nganggul oke mana nih mana nih buru-buru buru bapak mana ayy eh anak bapaknya udah tau lagi udah nganggul lagi makinnya oke 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 ayo ngomong yang mesra itu namanya rekayasa gini saya kan merantau tahun 75 nah disaat itulah ya di bertandang-tandang lah itu mah jubut ada kamu tuh sama ya 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 jaman dulu ya jadi saya enggak satu pun enggak ada saya kenal teman perempuan lah enggak ada ya ingin aja perselaku gengsi lah masa saya udah dewasa enggak bisa jalan sendiri jadi saya coba-coba sendiri lah ngajak dia untuk nonton di apa itu apa pasar jadi opung insip anda amang bapak pertemukan dengan inang di wismakurara itu iya oh disitu pertama kali ketemu ya terus tanggapan opungnya gimana abang waktu itu bagus nih bagus mamaknya opungnya opungnya gak pernah mau menyatakan yang tidak baik oh yang selalu bagus 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 orang gereja masang abang abang sama waktu itu sudah tahu caranya nyetir berarti ya karena saya bagian maintenance saya bebas kalau di dalam pabrik saya sudah tahu oke oke tapi sim belum punya dong belum belum oke 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 saya baklah mobil ini keluar tidak begini tidak sengaja tidak sengaja mau parkir iya iya rem parkirnya itu gak saya tarik iya 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 rentangan rentangan itu ya saya tarik aja di parkir begitu tuh rupanya jalan itu mobil yang mundur gimana tuh ucapan cintanya bagaimana ya bukan bukan cintanya tapi gini saya bilang sama mertua sama hukumnya itu hukumnya itu hukum emang ya kalau itu gue kalau itu kamu ajak kalau anak-anak 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 itu gitu aja atap-atap bukan dia gak langsung sama dia tidak orang-orang cintanya bapak bude saya ada memang itu ya rumah situ minta lama dia satu hari tertentu untuk memperkenalkan saya orang tuanya orang orang tua misi nyon syaldi kerom ini anak-anak buruk tidak gak dengani ya tidak katinya mah haro rumuna gitu itu langsung baru dia terima oke ini boleh menurut sedikit emang ini tadi kalau jaman dulu berarti gak ada istilah menyatakan cinta ke pacar itu juga gak ada dulu emangnya perkenalan pertama itu waktu ulang tahunya siapa itu pertemuan pertama langsung tembak emangnya waktu itu ya disuruhnya supaya saya diperkenalan dulu dengan pariban-pariban disana waktu itu masih saya ingat bajunya itu baju biru oh bajunya masih ingat baju biru tapi warnanya itu biru-biru muda yang berjilat wih pantesan ya terus yaudah karena komitmen begitu yaudah asal dia mau saya suruh datang berminggu berarti dia sudah mau sama saya oh gitu gak ada jaman dulu gak ada jadi sedikit gak ada silahkan nembak ya gak ada ya pokoknya saling ngerti aja lah oh karena ke gereja kita ya jam 8 pagi gitu aja sama dia oh gitu ya karena sudah mau itu pasti udahlah ngerti lah yaudah 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 yaudah